Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 47 Semua termenung dan terdiam padahal Pek Ciu Ping sudah selesai membacakan surat khusus keputusan suhu mereka atas nasib Tiat Kiaibu dan Pek BWLi Tapi, Pek Ciu Ping memandang Ko Aiji dan bertanya Siaw Sute, apakah engkau bisa menebak dan membantu kami memahami apa yang dimaksudkan oleh Insum mengenai kata terbunuh tersebut? Tanyanya kepada Ko Aiji yang sendiri pun agak bingung pada awalnya Tapi, sedikit banyak dia tahu maksud dari gurunya yang menunjuk dirinya Karena itu, dia kemudian bangkit dan mendekati Pek BWLi sambil berkata Susuci, bolahkah ku memeriksa peredaran darahmu sebentar saja tanya Ko Aiji dengan senagat berhati-hati Maklum, dia tahu perasaan liuk sucinya sedang terguncang dengan berita menghentak yang baru dia dengar Engkau boleh melakukannya Sute jawab Pek BWLi dengan Lemah, dia masih saja terus terisak bersama OEYHWA Tapi, meski demikian, dia sendiri berharap mengetahui sesuatu yang dapat lebih membantunya guna mengerti perhara yang membuatnya seperti sekarang ini Ko Aiji kemudian memegang lengan susucinya dan berkonsentrasi secara khusus dengan peredaran darah sucinya itu Setelah beberapa menit dia terus melakukan pemeriksaan, kepalanya atau wajahnya terlihat berkerut dan berubah menjadi agak serius Bahkan, beberapa saat kemudian dia terdengar bertanya kepada Pek BWLi dalam nada suara yang serius Liuk Suci, apakah engkau boleh mengizinkan jika Tecu mencoba menotok beberapa jalan darah di bagian punggungmu hanya untuk sekedar lebih memastikan apa yang sudah kutemukan barusan Untuk dapat memastikannya, maka sutemu benar-benar amat membutuhkan pemeriksaan dari beberapa sisi dan sudut yang berbeda Terutama ini diperlukan karena kelihatannya memang merupakan hal yang secara langsung berhubungan Dengan apa yang sangat mungkin sudah diketahui Insu Tapi Insu memutuskan tidak memberitahukannya pada saat itu Silahkan Sute, berkata Pek BWLi sambil berdiri, menjadi lebih tenang dan terus saja langsung membelakangi Ko Aiji Karena dia pun bersama yang lain tahu betul, bahwa Ko Aiji memang menguasai ilmu pertabiban yang tinggi Bahkan suhu mereka sendiri pun meyakini hal tersebut Mendengar persetujuan Pek BWLi yang bahkan sudah langsung menyodorkan punggungnya, Ko Aiji kemudian bekerja cepat menotok di beberapa titik Secara tiba-tiba Pek BWLi menjerit kesakitan, bahkan mulutnya terlihat sedikit berdarah Tetapi rasa sakitnya cepat hilang ketika Ko Aiji kembali menotok empat titik berlainan secara cepat dan beruntun Setelah berhenti beberapa saat lagi sambil menunggu Pek BWLi membersihkan mulutnya yang sempat berdarah, Ko Aiji lanjut menotok kembali di beberapa titik dan kemudian menyudahi pemeriksaan atas diri sucinya Keningnya masih tetap berkerut dan terlihat sedang berpikir keras, dan beberapa saat kemudian dia pun berkata Insu benar, jika perjodohan suci dengan Jisuheng berlangsung pada 30 tahun silam, maka suci akan tewas bersama dengan bayi yang akan dikandungnya itu Ada beberapa aliran darah dan kondisi kandungan suci yang kurang baik sehingga saat atau ketika mulai terisi jabang bayi, maka bayinya akan membawa bencana bagi dirinya sendiri dan bahkan bagi suci sendiri Sementara keadaan Jisuheng sudah tecu pelajari dengan amat baik dahulu, jenis darah suheng justru akan saling memperkuat proses yang tidak sehat dalam tubuh suci Tetapi, setelah kutotok tadi dan juga setelah suci tidak bisa melahirkan lagi, maka bahaya itu justru sudah lalu dengan sendirinya Demikian penjelasan Ko Aiji yang menyampaikannya secara perlahan dan agak berhati-hati sambil memandang bergantian Maik Jisuheng-nya maupun juga Seng Su Suci Sute, apakah hengkau tidak sedang bermain-main bertanya? Jisuheng-nya, tiat kiaibu dengan wajah berkerut dan penuh nada dan tanda tanya Jelas dia tidaklah meragukan kemampuan Ko Aiji, tetapi ingin memastikan sesuatu Dan Ko Aiji yang maklum dengan hentakan emosi kedua suheng dan suci-nya itu tidak menjadi marah, sebaliknya dia berkata lagi Jisuheng, engkau sendiri tahu betapa hormatku kepada suheng dan suci Bahkan tulisan insu itu sedikitpun aku tidak tahu Penjelasanku tadi adalah penjelasan lewat pemeriksaan jalan darah, dan bahkan masih harus kulanjutkan untuk supaya suci Dapatlah sembuh seratus persen Janganlah khawatir Jisuheng Tecu, seperti juga insu, tidak akan dan tidak pernah berpikir mempermainkanmu Juga mempermainkan suci, yang adalah orang-orang terdekat yang kuhormati dan kukasihi Aceh baru ku sadari mengapa insu menolak perjodohan kami dan bahkan menghadiahi sumui dengan beberapa totokan Ternyata dia sudah memperdiksi dan mengetahui masalah ini sejak jauh-jauh hari Aceh, maafkan kami insu Kami sungguh tidak menyalahkan mu insu Ternyata dia sudah mempermainkan untuk waktu yang agak lama Pek Ciu Ping kembali menyimpan surat yang tadi berisi perintah untuk Jisuh Tengnya dan Susu Moynya, sekaligus permohonan maaf Bu In Sin Leong kepada kedua anak muridnya yang ternyata senantiasa saling setia bahkan hingga usia tua mereka itu Beberapa saat kemudian, Pek Ciu Ping kembali melanjutkan memimpin pertemuan dan memberitahu pesan selanjutnya Sekali ini, pesan disampaikan secara khusus kepada muridnya yang ketiga, Tek Ui Sinkai Untuk itu, Tek Ui Sinkai kembali ke tempat duduknya yang semula Sam Sute, insu mengikuti sepak terjangmu yang gagah perkasa dalam membela kaum pengemis dan menjaga martabat mereka Insu memutuskan membebaskan dan membiarkan engkau berkarya bagi Kaipang Tetapi karena keadaan rimba persilatan yang agak bergejolak, maka engkau harus memelihara ilmu silatmu Dan perintah yang lain tentunya engkau sudah pahami sendiri Tetapi, keputusanmu kelak untuk terus memimpin Kaipang atau tidak? Hendaklah kelak engkau bertanya kepada seorang tokoh bernama Cheng San Sinkai, pengemis berbaju hijau Tidak usah dan tidak perlu engkau mencarinya sendiri, karena tokoh itu akan muncul dengan sendirinya nanti paling lama satu tahun sejak pertemuan pada hari ini Nah, apakah engkau dapat memahami dan mengerti apa yang dimaksudkan insu melalui suratnya ini Sam Sute? Sangat paham Toa Su Heng Bagus, kita semua diperintahkan juga untuk sewaktu-waktu membantu Kaipang baik semasa kepemimpinan Sam Sute Ataupun setelah tidak lagi selama mereka terus berjalan di jalur yang tepat seperti saat ini Bahkan, menurut Insu, Xiao Sute bahkan sudah terlibat membantu Kaipang selama ini Mendengar namanya kembali disebut, Ko Aiji terlihat memerah mukanya, tetapi tidak dapat mengatakan apa-apa Sementara Pak Ciu Ping kembali melanjutkan membacakan pesan-pesan insu mereka Gero Sute dan engkau sekalian liuk sumui, sambil Memandang kepada Xiao Jipo dan OEY HWA, kalian berdua ditetapkan untuk terus dengan usaha kalian di kota tempat tinggal dewasa ini Tetapi, jangan pernah berhenti dan sampai melalaikan latihan ilmu silat, khususnya engkau Ngero Sute Karena sebetulnya musuh-musuh keluarga kalian juga selalu mengintai dari saat ke saat Selain itu, dalam keadaan tertentu, jangan pernah berlaku pelit untuk membantu sesama saudara Seperguruan kalian yang dalam kesulitan Apakah kalian mengerti dengan pesan suhu ini khusus untuk kalian berdua setelah menyampaikan pesannya? Pak Ciu Ping langsung bertanya kepada suami istri yang kelihatan senang dengan pengertian insu mereka Atas apa yang sudah mereka capai dan kerjakan selama ini Siap Toa Su Heng, pesan dan perintah insu sangat kami pahami Mohon bantuan Toa Su Heng untuk bisa membantuku melatih ilmuku lebih jauh Siau Jipo yang memang hobi ilmu Silat menggunakan kesempatan itu untuk meminta HMMM, dapat kita atur setelah pertemuan ini Ngero Sute ada Lain lagi kah yang ingin kalian berdua tanyakan? Sudah cukup Su Heng Dan kemudian, kepada Chit Sute Chu Ying Lun Su Hu mengijankanmu untuk terus memimpin Tian Chong Pei dan menghargai usaha kerasmu memina perguruan itu sejak dahulu Tetapi, pergolakan rimba persilatan bakal segera menyerapmu untuk terlibat padahal perguruan itu masih sangat permatur Karena itu semasa masih dalam pembenahan lebih lanjut, maka sebaiknya jangan dulu membawa perguruan itu ke dalam kancah Pertikaian rimba persilatan Sepuluh tahun ke depan, Tian Chong Pei sudah akan siap Tetapi, tentu saja, sejak sekarang dipersiapkan lebih baik lagi Dan karena akan menggunakan ilmu-ilmu insu, maka kita semua diharapkan mendukung apa yang sudah dimulai oleh Chit Sute Kedepan, Ji Sute dan Su Sumui akan berada bersama Chit Sute untuk ikut melatih, menjaga dan membesarkan perguruan Malah keahlian bertani Ji Sute juga diharapkan insu agar membantu banyak perguruan ini agar dapat berkembang dengan baik ke depan Xiao Sute, meski berada serta membantu Sam Sute, tetapi tetap akan tercatat sebagai sesepuh perguruan ini Dan karena itu juga wajib membesarkannya, itu perintah insu dan harapan beliau bagi Chit Sute dan juga kita semua Terima kasih insu, terima kasih Toa Su Heng, sudah pasti kepercayaan insu akan ku pegang dan ku junjung tinggi Chu Yinglun berkata dengan penuh ucapan terima kasih, bahkan juga kepada seluruh saudara seperguruannya Tapi, ada satu hal yang perlu engkau perhatikan Chit Sute, terdengar Pek Ciu Ping bersuara memperingatkan Chu Yinglun Silahkan Toa Su Heng, pasti ku perhatikan, jawab Chu Yinglun yang juga sama ingin tahu apa yang dimaksudkan Pertama, jaga tingkah pola keluargamu Jangan terlampau mencampurkan urusan keluargamu dengan perguruan ini Karena sesungguhnya, insu menceritakan semua urusan sejak kehadiran Xiao Sute di perguruan Tian Chong Pei Hal ini haruslah sangat engkau perhatikan, sebab jika tidak, insu akan menarik kepercayaannya ini daripadamu Lohu ingin kita semua perhatikan, insu meninggalkan sebuah pengenal yang melambangkan kehadirannya di tengah kita semua Dan wajib kita hormati sama dengan berhadapan dengan dia orang tua langsung Kedepan, sebagai Toa Su Heng kalian semua, Lohu akan menjadi pengganti insu untuk menilik dan juga memperhatikan kalian semua Dan kedua, mengenai cucu luarmu, Hong Yan, dia adalah murid dari seorang tokoh besar Buddha yang berasal dari Tian Tok Bagaimana keadaannya kelak insu serahkan kepadamu? Semua memperhatikan, termasuk juga Cuying Lun yang mengangguk dan setuju dengan apa yang disampaikan Pek Ciu Ping Tidak ada sama sekali penolakannya, meski dia sedikit malu karena memang, putrinya dia tahu kurang begitu suka dengan kehadiran Ko Aiji dahulu, pada masa kecilnya Untungnya, dia memahami serta tahu bahwa Ko Aiji pada masa kanak-kanaknya memang sudah menunjukkan sifat dan kelakuan yang agak keluar Biasa Bahkan tanpa ilmu silat dan hanya mendengar bisa menguasai beberapa jurus Tian Chong Pei Selanjutnya, mengenai tanda kepercayaan insu, benda ini kelak akan muncul, dan jika sudah muncul itu menjadi tanda bahwa kita sudah berpisah dengan insu untuk selamanya Menurut dia orang tua, satu-satunya yang berkemampuan memasuki gua pertapaan insu kelak hanyalah satu orang, yakni Siau Sute kita inilah Itu pun karena kasih dan persahabatannya dengan para penunggu dan sahabat-sahabatnya di hutan sekitar tebing pertapaan insu Dan dialah yang tahu kapan benda itu harus dan mesti dia ambil, entah bagaimana caranya Ko Aiji tahu dan maklum Persahabatannya dengan monyet-monyet di sana akan membuatnya mampu menemukan jalan masuk Dan dia memang sudah menebak dengan tepat Sangat tepat malahan Tetapi, memikirkan bahwa dia akan melakukan itu pada saat suhunya yang amat dia hormati sudah meninggal, membuat perasaan dan keinginannya menjadi tawar Saudara-saudara seperguruannya menatapnya tanpa ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya Sampai kemudian kembali terdengar Pek Ciu Ping berkata Selanjutnya, mengenai engkau Siau Sute, hal-hal yang menurut insu perlu untuk engkau ketahui sangatlah terbatas Kecuali peringatan insu bahwa engkau harus mempersiapkan dirimu secara sangat serius Karena, perguruan kita menurut insu dalam setahun ke depan, terhitung sejak engkau tiba di sini, akan kedatangan atau bakalan menerima tamu perguruan Insu sendiri memahami sangat sedikit, tetapi supaya kita semua awas, tamu perguruan ini ada hubungan dengan sukong kita Ada hubungan dan kaitan dengan kakek guru kita, karena kejadiannya terjadi ketika insu bersama Lem Hei sini sedang melakukan kunjungan ke Persia Kejadiannya tepat ketika insu berada di luar Tionggoan dan yang turun tangan adalah langsung sukong kita itu Tetapi herannya, mengapa baru pada generasi kita sekarang ini mereka datang untuk menuntut balas Secara sangat sekilas insu menjelaskannya memang, sampai di sini Pek Ciu Ping berhenti sejenak, setelah menarik nafas dia langsung melanjutkannya lagi Tetapi, satu hal yang amat perlu digaris bawahi adalah, kemampuan serta tingkat kepandayan mereka yang akan datang adalah setingkat dengan insu kita yang mulia Insu menyebutkan getarannya sangat terasa dan semakin kuat selama beberapa bulan terakhir, dan karena itu dia orang tua sudah membuat persiapan bagi kita semua Gambarannya adalah, seorang yang bijaksana, seorang yang rada angin-anginan karena korban cinta dan seorang yang amat berbahaya dan jahat Tapi, ketiganya adalah tokoh yang nyaris tanpa lawan Bahkan konon masih di atas kemampuan tiga dewa Tionggoan, kecuali Lem Hei sini yang berkembang hebat setahun terakhir ini Dan untuk engkau, Siao Sute, kau kebagian menghadapi salah seorang di antara ketiga tokoh berat itu Sementara barisan yang kami mulai latih dan sempat engkau pergoki pagi tadi, adalah ilmu barisan untuk menahan salah satu di antara mereka Bagaimana menurut pengalamanmu menghadapi atau melewati barisan pembingung Sukma Siao Sute tanya Pak Ciu Ping tiba-tiba dan membuat Ko Aiji kaget Bukan apa-apa, dia sedang membayangkan betapa hebat musuh-musuh mereka, tahu-tahu dia ditanya Toa Suhengnya Apa maksud pertanyaanmu barusan Toa Suheng, bertanya balik Ko Aiji karena sesungguhnya dia belum memahami inti pertanyaan yang diajukan Toa Suhengnya barusan kepadanya Bagaimana kemampuanmu jika lawanmu menguasai ilmu sehebat barisan yang engkau lewati kemarin siang itu Kembali dan sekali lagi Pak Ciu Ping bertanya kepada Ko Aiji untuk menegaskan maksudnya HMMM, sejujurnya, jika seseorang mampu dan sanggup melepaskan pengaruh sehebat barisan itu, maka sutemu ini masih belum sanggup untuk menghadapinya Barisan itu sungguh hebat dan mujijat, berkata Ko Aiji secara jujur, karena dia merasakan bahwa barisan itu memang mujijat Siau Sute, terima kasih atas kejujuranmu Tetapi, Insu berkata, jika engkau belum mampu dan belum sanggup memasuki dan melewati barisan itu secara baik dan tak terganggu, maka engkau sudah boleh meninggalkan tempat ini Tetapi, setahun kelak engkau harus berada di tempat ini, tegas Pek Ciu Ping, hal yang langsung membuat Ko Aiji kaget dan berpaling memandang Toa Suhengnya Siau Sute, hal yang sama berlaku atas kami bertujuh Kami tidak berhak mewakili Insu menerima kunjungan mereka bertiga, jika kami gagal mencapai titik seimbang dengan pengaruh dan kemujijatan barisan itu Nah, kamu bisa paham sekarang tanya Pak Ciu Ping kepada Ko Aiji Tetapi, tetapi mengapa harus barisan pembingung sukma ini yang justru menjadi tolok ukurnya tanya Ko Aiji masih tetap merasa penasaran Apa sebenarnya kehebatan yang terutama dari barisan itu? Karena kemampuan lawan perguruan kita, setanding dan sebanding dengan daya tekan dan daya pengaruh serta daya pukul dari barisan mujijat itu Karena itulah, jika belum mampu menandingi barisan itu, engkau dilarang keluar dari sini Termasuk bahkan untuk membantu menghadapi Butek Sempe tegas Pak Ciu Ping dengan wajah dan suara yang-yang tegas dan amat serius Sebelum Ko Aiji bertanya lebih jauh, Pak Ciu Ping menambahkan dengan nada suara yang sama Bahkan kami bertujuh pun mendapatkan persyaratan yang sama Jika memang kami belum mampu seperti barisan itu, maka lebih baik jangan mewakili Sukong dan Insu dalam menerima kunjungan ketiga orang hebat itu kelak Karena itu, Siao Sute, baik engkau ataupun kami menerima penugasan yang sama berat Suhu sudah membagi-bagi tanggung jawab itu kepada kita semua, dan sekarang adalah tugas kita mencari jalan untuk menerima tanggung jawab tersebut Demikian Pak Ciu Ping menegaskan apa yang harus mereka kerjakan Apakah ada petunjuk bagaimana melakukannya maksudku? Mencapai tingkat yang seimbang dengan barisan itu apakah Insu meninggalkan petunjuk serta juga jalan untuk mencapai tingkatan itu bertanya Ko Aiji untuk memastikan Tapi dia kecewa ketika Atoa Suhengnya berkata Kami memang memperoleh petunjuknya Siao Sute, tetapi khusus mengenai dirimu Insu hanya berkata bahwa sudah saatnya dan sudah waktunya engkau mencari dan menciptakannya sendiri karena semua bahan sudah engkau miliki Demikian pesan Insu kepadamu Siao Sute Ko Aiji manggut-manggut dan kemudian beberapa saat dia berkata kembali dengan suara yang terdengarnya biasa saja dan membuat semua saudara seperguruannya kaget dengan dirinya Aceh, jika demikian Sutemu paham Toa Suheng, jika memang demikian, Sutemu akan langsung mulai berlatih saat waktu memang memadai Baiklah Siao Sute, ingat dari perguruan kita hanya engkau yang berkemampuan untuk melawan mereka satu-melawan satu Dan engkau melakukannya atas nama Insu dan atas nama kami semua catat itu Baik Toa Suheng, Sutemu paham? Baguslah, tegas, ek, ciuping antara kaget dan bingung karena tidak nampak sedikitpun ada rasa cemas dan takut di wajah Sutenya yang masih amat belia itu Bahkan, Sutenya seperti Memiliki rasa percaya diri dan keyakinan yang tinggi untuk dapat Mencapai tingkatan yang dia butuhkan untuk bisa sewaktu-waktu meninggalkan Tian Chong Pei Nah, para Sute dan Sumui, kita harus meniru Siao Sute yang tidak terlihat takut dan cemas untuk mengejar ketertinggalannya Insu sudah memberi petunjuk berarti bagi kita bahwa ada elemen dasar dan penyanggah Ada elemen pengokoh dasar kekuatan barisan kita, dan ada elemen yang dinamis dalam bertahan dan sekaligus elemen penyerang Kita butuh mendalami siapa-siapa dalam posisi mana dan baru kemudian bisa melatihnya secara perlahan-lahan Semoga dalam sebulan kita sudah bisa beroleh hasil yang cukup baik Demikian Pek Ciu Ping dalam menyemangati Sute dan Sumui-nya Betul, tanpa harus menyebutkan tenggat waktu pertikaian dengan Butek Seng Pei Rasanya kita semua setuju untuk berusaha secara serius mencapai hasil yang dalam tempo yang singkat Tek Ui Sinkai menambahkan HMMM, baiklah kita nanti berlatih lebih jauh lagi Siapa tahu Siaw Sute kita bisa membantu memberikan masukan-masukan berharga agar mempermudah kita nanti untuk berlatih lebih efisien Berkata Tiat Kiyabu yang paham dan tahu betul dengan kecerdasan seorang koaiji HMMM, baiklah kita membahasnya telah Tetapi, hari ini biarlah kita menyiapkan upacara pernikahan Jisute dan Susumui Sebagai mana pesan dan perintah insu kepada kita setelah pertemuan ini Kembali Pek Ciu Ping mengendalikan serta memimpin rapat mereka Tapi Toa Suheng, hingga sekarang Tecu belum melihat siapa yang akan bisa ikut membantu kita mempersiapkan pesta yang dimaksud Koaiji bertanya sambil melirik Sem Suheng dan Chit Suhengnya Maksudnya adalah, di mana gerangan tokoh-tokoh Kaipang lainnya dan anak murid Tian Chong Pei yang setahunya mestinya sudah berada bersama di Tian Chong San sini Siaw Sute, masakan dengan kecerdasanmu engkau tidak dapat memikirkan hal sekecil itu Berkata Tecu Isinkai, bukannya Menjawab pertanyaan Koaiji, tapi malahan justru berbalik bertanya kepada Koaiji Dan mendengar sindiran Tek Ui Sinkai, Koaiji baru sadar dan kemudian tertawa Acik, benar, mengapa Tecu tidak terpikir sampai ke sana? Bergumam Koaiji dan membuat semua saudara seperguruan serentak memandang ke arahnya Malah Pak BW Eli sudah bertanya langsung Masak engkau memang benar tau Siaw Sute tanya P.B.W. Eli yang balik jadi heran dan bertanya-tanya Koaiji memandang sucinya itu, mengangguk-angguk kelihatan sedang berpikir dan kemudian berkata dengan suaranya yang halus Jika Tecu tidak salah menduga, maka mereka mestinya berada tidak jauh dari sini, namun di tempat yang tersembunyi dan rahasia Bukan tidak mungkin mereka pun sedang dalam persiapan dan sedang melatih diri apakah benar tebakan Tecu Ini? Tanya Koaiji kepada semua saudara seperguruannya Aceh, engkau memang seperti hantu, berkata P.B.W. Eli karena memang benar tebakan dan dugaan Koaiji Di bagian mana sutemu terlihat seperti hantu suci kejar Koaiji Ji mengomentari desisan P.B.W. Eli yang sebenarnya menyiratkan kekagumannya atas kepintaran dan kecerdasan adik seperguruannya itu Engkau paham sendiri, tidak perlu bertanya pura-pura marah Secanya itu, tidak ada masalah lagi, sekarang saatnya kita mempersiapkan pernikahan dan juga pesta sederhana Ji Sute dan Susumoi Nah, bagaimana usulan kalian semua untuk merayakan hari bahagia saudara seperguruan kita ini? Pada akhirnya sepanjang hari itu, sama sekali tidak ada lagi latihan dan tidak ada lagi ketegangan Karena sepanjang hari selepas makan pagi dan pertemuan antar mereka sesama saudara seperguruan Mereka semua sibuk mempersiapkan Tian Chong San untuk menjadi tempat pernikahan yang amat terlambat dari dua orang murid Bu In Sin Leong Mereka pun menyibukkan diri masing-masing, semua berusaha mengambil bagian dan membuat persiapannya Bahkan, beberapa orang murid Tian Chong San dan Kaipang diundang keluar sejenak untuk mempersiapkan hari bahagia kedua mempelai Dan pada akhirnya, sejak sore hari hingga malam hari, mereka pun merayakan dan berpesta untuk menghormati hari bahagia Tiat Kiaibu dan P.B.W. Eli Kedua orang yang sudah berusia rata-rata 60 tahunan itu merayakan pernikahan mereka dengan perasaan berbahagia yang tak tersembunyikan Pernikahan di usia ke-60 memang bukan dosa, hanya kurang wajar saja, tetapi tetap saja dimungkinkan bagi mereka yang secara khusus menginginkannya Dan pesta pun berlangsung Hingga malam hari, kendati mereka yang hadir hanyalah tokoh-tokoh Kaipang dan Tian Chong San selain sesama saudara seperguruan itu Pernikahan yang aneh tetapi membahagiakan kedua orang yang melakoninya terus saja berlangsung Tanpa hambatan dan tanpa halangan Kebahagiaan adalah yang utama, kelengkapan pesta dan juga makanannya adalah soal nomor dua Toh yang penting adalah upacaranya, bukanlah makanannya dan meriah atau tidaknya pesta tersebut Karena bagi Tiat Kiaibu dan P.B.W. Eli, yang paling penting dan utama adalah, mereka sempat menikah di kehidupan mereka saat ini, daripada tidak sama sekali Mereka sudah sangat lama menjalani dan saling mencintai satu dengan yang lain dan saling menginginkan satu dengan yang lainnya Karena itu, tidaklah penting untuk terlampau sibuk memikirkan hal-hal remeh, hal-hal tidak penting, tetapi cukup menyambut ucapan selamat berbahagia Tentu saja tidak ada pesta yang tidak akan usai Tetapi baru usai pesta sudah langsung lagi berkeringat dan berupaya keras adalah sesuatu yang berbeda Dan itu adalah seng pemuda yang kita tahu dan kenal, dia bernama Ko Aiji Begitu pesta usai, dia yang sebenarnya sudah merasa penasaran sejak siang tadi Memutuskan untuk kembali menjajal barisan pembingung Subma Barisan itu pada siang hari sebelumnya sudah membuatnya tersentak hebat, merasa penasaran dan seperti terus memanggilnya untuk mengurai rahasianya Pengaruhnya, daya mistiknya, serta daya serang barisan ini, sungguh mengganggunya dan mendatangkan rasa tertantang yang berbeda Semakin menemukan lawan hebat, semakin Ko Aiji merasa besar daya tarik dan tantangannya Artinya, semakin ingin dia datang dan menerima tantangan itu untuk membuka rahasianya Karena itu, Ko Aiji malam-malam kembali mendatangi barisan aneh tersebut Selain itu, drama dan kisah-kisah menarik antara sesama saudara seperguruan yang diikutinya tadi, sungguh-sungguh tertanam di angannya dan mengingatnya dengan amat baik Semua kejadian itu entah mengapa membekas dalam ingatan dan sulit untuk tidak diingat-ingatnya Terutama memperhatikan kesendirian sang Toa Suheng yang mirip suhunya, berwibawa, penyendiri, penyayang dan melindungi semua saudara seperguruannya Kemudian kisah tagi diberujung bahagia kedua saudara seperguruannya Kisah cinta yang sungguh mengharukan, mempertaruhkan cinta dan menghormati Suheng yang menjadi orang tua mereka Kisah cinta yang hanya dapat ditemui dalam kisah-kisah dongeng Kemudian kisah kelana kakak seperguruan yang ketiga, kisah kepahlawanan dan ketokohan Yang menjadi inspirasi baginya karena Seng Suheng adalah juga walinya Inilah Pang Chu Kaipang yang juga sekaligus menjabat sebagai Tionggoan Beng Chu Tokoh yang dihormati dan dianggap mampu memimpin para pendekar di Tionggoan Dan lebih lanjut, juga ada kisah suami-istri yang saling menopang dalam diri kakak seperguruan ke-5 dan suci ke-6 Kisah lain yang juga membuatnya kagum Perbedaan suami-istri ini sudah pernah disaksikannya, meski sayang mereka punya atau mendidik murid secara kurang perhatian Tetapi, kedua Suheng dan suci-nya ini juga telah dan lain badinya Dan akhirnya kisah Cu Ying Lun yang sudah lama menjadi Pang Chu Tian Chong Pei Perguruan ilmu-ilmu suhu mereka di daerah Tian Chong San Masak Kisah-kisah itu tidak berkaitan dengan semua yang sedang dia hadapi pada saat itu Ini merupakan tantangan yang harus dia pecahkan Tapi, dia tahu bahwa dia mesti memulai dari barisan aneh dan mujijat itu Dia harus mengurai rahasia barisan aneh yang hebat itu Tentu saja dia tidak takut dan tidak khawatir jika sampai terluka berat Tetapi dia hanya ingin menguji apa yang terlintas dalam ingatannya tentang barisan itu Betapa amat sering Suheng menyelipkan namanya dalam pesan-pesan yang disampaikan Melalui Toa Suheng, Pek Chiu Ping Dia seperti sedang merasakan bahwa insunya sendiri yang menyebut dan menyisipkan namanya Dan jika demikian, maka pastilah ada sesuatu yang tersembunyi yang membutuhkan urayannya Dan membutuhkan analisanya Koei Ji kini bukanlah anak-anak Pergaulannya dengan suhunya berdua saja selama 10 tahun Membuat dia banyak paham bagaimana cara kerja suhunya itu Meski sangat misterius tetapi dia mulai dapat menangkap beberapa ciri suhunya yang memang mujijat itu Termasuk care kerjanya Suhu pasti ingin aku membantu para Suheng dan Sumoi untuk membuka beberapa rahasia barisan ini Desisnya dalam hati dan menetapkan langkahnya untuk masuk Maka perlahan-lahan Koei Ji menapak maju Selangkah demi selangkah dan pada akhirnya dia pun mulai memasuki barisan tersebut Bedanya sekali ini dia sudah memperoleh gambaran tentang barisan itu dan karenanya dia sudah sangat siap Berbeda dari pengalaman kemarin siang Sekali ini dia tidaklah goyah meski merasa teramat hebat gangguan serta tekanan yang berusaha mengalihkan perhatiannya Hanya kekokohan dan uletnya Koei Ji mampu menahan semua itu Dia sama sekali tidak kehilangan konsentrasi Meskipun harus diakuinya terpaan dan tekanan atas dirinya sungguh luar biasa Tetapi rencananya tetap Dijalankan, dia ingin mengetahui rahasia barisan itu Dan dia tahu serta merasa amat yakin dia akan bisa menemukan rahasianya Koei Ji memang memiliki keyakinan dan keuletan yang berbeda dengan semua saudara seperguruannya yang lain Tapi dia juga sekaligus sadar bahwa untuk menemukan rahasia barisan itu Dia mesti berada di jantung pusat barisan mujijat tersebut Tidak bisa tidak Pelajaran pertama yang kemudian dipetik OEH Koei Ji adalah Memasuki barisan itu tanpa persiapan sama saja dengan mengantarkan nyawa Dan itu dia alami ketika pertama kali dia memasuki barisan siang kemarin Nyaris hanyut dan tenggelam dalam pengaruh mujijat barisan itu Ketika memasuki dengan persiapan memadai Ternyata membuatnya memiliki daya tahan yang lebih dari cukup Sehingga meski serangan sangatlah hebat dan mempadai Menerpa secara bergelombang Tetapi tetap saja dia memiliki pertahanan dan daya tahan yang kokoh Malah lebih dari itu Perlahan-lahan dia pun mulai mampu menyesuaikan pandang matanya Dengan situasi sekitar yang sayangnya teramat samar Dan bayangan-bayangan yang muncul sungguh sangat menggoda Dan bisa merusak konsentrasinya Tetapi semua itu dilawan dengan keulatan dan keyakinannya atas dirinya sendiri Hal yang amat membantunya untuk terus melangkah maju Tetapi seorang koaiji tidaklah mudah untuk mundur Meski masih terdesak Tetapi dia jelas sudah mampu bertahan lebih baik Dan kini dia berkeinginan untuk mulai melakukan upaya menyelidik lebih jauh Dia paham Yang perlu dia cari adalah inti barisan Karena ini adalah aturan pertama untuk memahami barisan manapun juga Menemukan pusat dan sumber utama energi barisan Adalah sebuah keharusan untuk dapat mempelajari rahasia dan inti sari barisan yang dimaksud Barisan itu dapat ditemukan dalam bentuk dan skema dengan sistem segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya Ataupun skema lingkaran Tapi semua barisan pastilah memiliki pusatnya Pusat pergerakan, pusat sumber tenaga dan pusat yang mengatur sistem bergeraknya Sementara untuk menentukan pusatnya bukanlah persoalan yang gampang Apalagi karena pada saat itu Koaiji selalu dan selalu saja diganggu oleh barisan yang menyerang Menyerang dan terus mengganggu konsentrasinya Sungguh bukan pekerjaan mudah Aceh, jika bukannya barisan berporos di skema 6 sudut atau 6 sisi Mestinya di skema 7 sudut sisi Karena bukankah jumlah para suheng dan suci adalah 7 orang? Setelah memahami satu bagian itu Koaiji lanjut mulai meneliti sumber dan arah serangan yang selalu mengejar dan menekannya Ini bagian yang sangatlah sulit Terutama karena dia harus mulai dari titik 0 Mulai dari mengerti karakter pukulan, kekuatan pukulan dan ragam kondisi saat pukulan ataupun tekanan itu datang Dia membutuhkan waktu hingga 3, 3 jam hanya untuk menyimpulkan bahwa ragam serangan dan sudut serangan itu datang dari 6 jenis dan 6 arah berbeda Itu berarti barisan tersebut berdasar atas 6 sisi ataupun 6 sudut Bagaimana ini, bukankah mereka ada bertujuh? Tanya Koaiji kebingungan dalam hati Bertemu persoalan pelik Membuat Koaiji terpaksa kembali melakukan penelahan dan setelah sejam lebih dia berusaha, akhirnya dia dapat menemukan ragam yang berbeda Ada satu serangan tunggal tak berwujud yang paling berbahaya dan biasanya datang bersamaan dengan salah satu sisi atau sudut utamanya Dengan kata lain, ada satu varian bebas yang bisa menempel 6 sisi utama lain, sisi tunggal inilah yang misterius dan sulit ditemukan kecuali harus meneliti sekian lama Setelah 2 jam berlalu, Koaiji merasa pasti dan menentukan bahwa barisan ini bersisi 6 tapi membiarkan satu sisi palsu yang bergerak bebas dan semaunya Bergerak secara bebas dan tidak terikat 6 sisi lainnya Selain sudah dapat menemukan sisi palsu itu atau satu sisi menggantung yang dapat menempel sisi 6 utama, Koaiji juga mulai mampu mengenali karakter 6 sisi yang lainnya Tetapi, baru sampai pada titik itu belakang pemahamannya Belum lebih Dan saat itu, dia merasa sudah terlampau lelah dan letih, karena sudah nyaris 6 jam dia berkutat di sana tanpa henti-hentinya Meski temuannya masih amat terbatas, tetapi dia sudah sangat senang, karena perlahan dia mulai lebih paham Biarlah aku beristirahat dan mencoba lagi pagi nanti resisnya Menghentikan upayanya dan kemudian dia memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu Tetapi, temuan awalnya sungguh-sungguh sudah hamat mengembirakan hatinya sendiri Sebuah kemajuan yang bagus Bahkan dia memiliki keyakinan akan menemukan rahasia barisan itu dalam waktu singkat Dia tinggal menentukan sisi palsu atau sisi menggantung dan sangat mampu beradaptasi, terutama karakter utama dan sisi mana yang paling sering dia menempel dan menyaru Setelah itu, dia masih harus pula untuk menentukan karakter dasar dan elemen utama dari 6 sisi berbeda itu Karena setelah itu, dia akan dapat menentukan dari mana sumber pergerakannya serta dari mana sumber utama kekuatannya HMMM, memang masih cukup jauh, tetapi bukan tidak dapat terpecahkan sama sekali Pesan apa gerangan yang ingin Insu sampaikan melalui barisan itu Desisko Aiji penasaran dan Ingin secepatnya membongkar rahasia barisan dalam hutan itu Tetapi tentu saja saat itu dia masih belum memperoleh jawaban yang pasti dan masih harus terus berusaha keras Ketika akhirnya dia memasuki gua pertapaan suhunya, waktu sudah menjelang subuh, pagi akan segera menjelang datang Tak ada lagi aktivitas yang dilakukannya kecuali pergi beristirahat dan mengumpulkan kembali semangat dan kekuatannya Dan ketika bangun pagi keesokan harinya, Ko Aiji lebih memilih bergabung untuk bersama saudara seperguruannya berlatih meski tetap secara terpisah Seperti kejadian sehari sebelumnya Barulah pada bagian akhir latihan, di saat istirahat menjelang makan pagi, dia dapat bercakap dengan Pek Ciu Ping dan Tiat Kiai Bu Sementara Tek Ui Sinkai dan Cu Yinglun segera menuju rumah utama Tian Chong Pei karena ada yang mesti mereka kerjakan Jiwi Suheng, ada temuan pertama yang kiranya cukup penting meskipun masih tetap harus ditelah lebih jauh Apa maksudmu Suteh tanya Pak Ciu Ping keheranan karena baru usai berlatih tapi Ko Aiji sudah mengajaknya bicara Dan materi pembicaraannya masih belum jelas baginya saat itu, maklum masih cukup lelah Temuanku semalam di dalam barisan itu Begini Jiwi Suheng, jika barisan dimasuki tanpa persiapan Maka orang yang masuk itu akan terperosok dalam ketidakpastian untuk waktu yang sangat panjang Saat menemukan kesadaran dan konsentrasinya dia pun masih butuh waktu 3,4 jam baru dapat menemukan elemen-elemen yang mendukung barisan dan butuh 3,4 jam lainnya untuk mengenali kera kerja barisan ini Tetapi, syaratnya adalah, orang yang masuk itu mestilah super pintar Tetapi, jikalau dia memasuki barisan dalam kesiagaan penuh, maka 3,4 jam pertama boleh dipotong dan tidak usah dihitung karena orang itu pasti sangat awas dan bakal lebih mudah memahami rahasia barisan Terlebih jika orang bersangkutan memahami ilmu barisan, akan sangat lain lagi kisahnya nanti jelas Ko Aiji dan Membuat baik Toa Suheng dan Ji Suhengnya tersentak kaget dan heran Tidak henti-hentinya Siaw Sute mereka ini menghadirkan kejutan Apa maksudmu Siaw Sute engkau memasuki barisan itu lagi ya semalam? Tanya Tiat Kiaibu menebak, dan sebenarnya tidak perlu dia menjawab dan karena itu belum ada jawaban dia sudah merasa maklum sendiri Ah cek, seusai pesta Ji Suheng semalam, memang aku mengunjungi barisan itu Tapi, ketika Tecu siap memasuki barisan Ternyata efeknya tidaklah sehebat ketika masuk tanpa tahu sedang berhadapan dengan apa Ini merupakan penemuan pertama Tecu Artinya, efek kejut harus disiapkan sedemikian rupa oleh barisan itu kelak jika berhadapan dengan lawan yang sangat hebat Apakah hengkau yakin Sute tanya Pak Ciu Ping yang kini menjadi terkesan dan ingin tahu lebih banyak? Dia paham Siaw Sutenya ini memang memiliki banyak sekali kemujijatan sama seperti Suhunya Karenanya dia tidak segan untuk bertanya kepada Kuai Ji, Sute termuda mereka Sangat yakin Suheng, nanti malamakan ku coba sekali lagi jawab Kuai Ji dengan juga sama bersemangatnya Baiklah, mari kita lanjutkan Samlil makan pagi saja ajak Pak Ciu Ping kepada kedua Sutenya itu Di ruang makan mereka kemudian disambut oleh Tecu Isinkai dan Chu Ying Lun dan menemani mereka semua makan pagi Pengah Kuai Ji bercakap dengan Pak Ciu Ping dan sedang seru-serunya Mendadak Tecu Isinkai memberitahu mereka semua sebuah pengumuman atau pemberitawan Para Suheng, Sumui dan Sute sekalian, hari ini menurut informasi dari anggota Kaipang Ada permintaan memasuki lembah ini dari penghuni lembah Cemara yang langsung dipimpin ketua lembah Cemara Yaitu tokoh tua Sohun Chiang, Sip Pukulan Maut, Hoan Tian Keng Tokoh ini meski jarang berkelana di dunia Kangau, tetapi memiliki nama besar Karena itu, lembah Cemara meskipun tidak terlibat dalam kisru rimba persilatan Tetaplah sebuah tempat yang penuh misteri dan amat ditakuti dan dihormati orang Tetapi, lembah Cemara bukan tempat yang sama sekali asing bagi kita semua Karena Cik Sute justru beroleh istrinya dari sana, yakni adik Hoan Bue Karena itu, boleh dibilang kita akan menerima tamu yang akan tinggal di Tian Chong Pei ini Karena mereka sesungguhnya sekaligus mereka adalah keluarga dari Cik Sute Semua nampak terdiam dan agak bingung bakal menerima tamu yang lain dan malah tinggal di Tian Chong Pei Karena sesungguhnya mereka berdiam di Tian Chong San untuk berkonsentrasi dan terus berlatih keras Wajar jika tidak ada yang menyambut dengan gembira kabar tersebut Tetapi Cu Ying Lun jelas memahami persoalan tersebut dan karena itu dia menyambung Para Su Heng, Su Chi dan Xiao Sute, urusan lembah Cemara biarku urus dengan menempatkan mereka di dua rumah yang tersedia di samping kiri dan nantinya ada beberapa pelayan yang melayani mereka Kita semua akan tetap berlatih setiap malam dan pagi hari Biarlah kuatur agar tidak saling mengganggu kecuali bertemu setiap kita makan pagi di tempat ini Melihat posisi Cik Sutenya, Pek Ciu Ping sadar bahwa sulit untuk memaksakan agar Cu Ying Lun mengabaikan mereka Karena itu, untuk mencairkan suasana dia kemudian tertawa dan berkata Hahaha, engkau terlampau sungkan Cik Sute, bagaimanapun mereka adalah bagian dari keluargamu Karena itu, kebersamaan kita dalam berlatih tidak perlu terusik dengan kedatangan mereka Bahkan, kita harus pandai mengatur waktu agar engkau memiliki waktu yang cukup memadai untuk menemani mereka semua Tapi, memang benar, biarlah yang lain tidak perlu terlalu terganggu dan berlaku seperti biasa Kita dapat bertemu mereka setiap pagi hari seperti suasana hari ini Ayolah, tidak ada masalah sedikitpun, dan kita haruslah mendukung Cik Sute menerima keluarganya dari lembah cemara Perkataan Toa Su Heng ini membuat Cu Ying Lun akhirnya dapat tersenyum kembali dan suasana pun berubah kembali menjadi lebih cair dan Lebih bergembira Dan memang benar, menjelang siang hari, ketika semua orang sedang bersantai Kecuali Ko Aiji yang sudah kembali meneliti barisan dalam hutan Munculah tamu yang dimaksudkan Rombongan dari lembah cemara di bawah pimpinan So Hun Chiang, Sik Pukulan Maut, Hoan Tian Cheng Tetapi, ternyata rombongannya cukup banyak, karena berjumlah nyaris 20 orang atau bahkan mungkin lebih dari itu Rombongan itu terdiri dari kedua istrinya yang tentunya juga sudah nenek-nenek, yakni nenek Hoa Han dan juga nenek Tio Cui In Kemudian nampak juga kedua anaknya, yakni masing-masing Hoan Tian Kong dan Hoan Tian Bun yang adalah kakak dan adik dari Hoan Bue Istri dari Cu Ying Lun menyusul kemudian generasi ketiga atau cucu-cucu dari Sik Pukulan Maut Hoan Tian Heng Yakni masing-masing adalah Hoan Kun yang tertua, kemudian Hoan Xiang In, menyusul sepasang gadis kembar Hoan Beng Lian dan Hoan Beng In Dan yang paling akhir adalah seorang gadis manis cucu luar penguasa lembah cemara dan bernama Kang Xiao Hong Bersama mereka turut pula mengantar sambil mengawal sejumlah 11-11 orang pasukan pengawal dari lembah cemara Bukan main kagetnya Cu Ying Lun menyaksikan kedatangan lembah cemara dalam jumlah yang terhitung cukup besar itu Dengan terburu-buru dia menyambut dan langsung menyongsong rombongan tersebut Aceh, Gahu, mertua laki-laki, Gakbo dan adik-adik serta keponakan semua Selamat datang di gunung Tian Chong San kami ini sambut Cu Ying Lun yang tidak terlalu menduga jika rombongan mertuanya sebanyak ini Awalnya dia menduga hanya sebanyak 5 atau 6 orang, tidak taunya datang dalam rombongan yang cukup besar, berjumlah lebih dari 20 orang Tentunya sebuah jumlah yang tidak sedikit pada saat Tian Chong Pei sedang menerima tamu yang cukup banyak Aceh, syukurlah engkau berada di Tian Chong San Lun Ji, tetapi kemanakah gerangan Bui Eiji? Mengapa aku tidak melihatnya berada di sini juga cucu-cucuku, berada di mana mereka bertanya tokoh yang disebut Hoan Tian Heng atau Yang julukannya Sohun Chiang, si tangan sakti, begitu melihat bahwa anak perempuannya tidak menyambutnya di situ Juga dia tidak melihat adanya cucu-cucunya ikut menyambut bersama menantunya itu Tentu saja dia menjadi heran dan sudah langsung bertanya Aceh, Gahu, demi keamanan keluarga ku dan juga keluarga perguruan Tian Chong Pei, terpaksa untuk sementara ini Bui Eiji Moi bersama anak-anak bersama juga keluarga yang lainnya tinggal di tempat yang agak rahasia dan aman Tetapi, sebentar lagi mereka semua akan datang kemari, karena sesungguhnya tidak terduga jika Gahu akan dapat tiba secepat ini Di Tian Chong San maafkan anak menantumu ini yang tidak cepat menyambut Aceh, begitu kiranya HMMM, Butek Seng Pei memang harus menerima pembasalan atas semua yang mereka lakukan Termasuk juga atas perlakuan dan pembunuhan yang mereka lakukan atas penghuni lembah cemara di sisi tangan sakti Hoan Tian Heng yang terlihat mengerti dengan alasan Cu Ying Lun, tetapi juga geram dengan Butek Seng Pei Begitulah Gahu, nah, sekarang marilah ku perkenalkan Gahu dengan semua saudara seperguruanku yang kebetulan sudah lengkap berada di sini sejak beberapa hari yang lalu Mari Gahu Berkata Cu Ying Lun sambil membuka jalan bagi Hoan Tian Heng untuk masuk ke dalam rumah utama Dan tidak berapa lama saudara seperguruannya ikut memapak dan menyambut para tamu dan suasana berubah menjadi lebih ramai Hahaha, luar biasa, sungguh keberuntungan besar bagi Kang Heng memperoleh bantuan yang sangat berharga dari para Jago lembah cemara Loh Chiam Pue, perkenalkan Lohu Tek Ui Sinkai, yang saat ini diberi kepercayaan oleh kawan-kawan rimba persilatan untuk menjadi Beng Cu Tionggoan Terutama untuk melawan Butek Seng Pei yang sedang mengganas terhadap kawan-kawan Kang Heng, bahkan juga sudah membunuh ratusan pesilat Kang Heng, selamat bertemu Loh Chiam Pue, Sambut Tek Ui Sinkai yang dengan cepat dan ramah menyambut dan langsung berlaku dan bertindak sebagai Beng Cu Tionggoan Hahaha, Pang Cu Kaipang yang terkenal dan kini menjadi Beng Cu Tionggoan ternyata adalah juga suheng dari menantuku ini Sungguh senang dapat bertemu langsung dan bercakap-cakap dengan Beng Cu Tionggoan Selamat bertemu, selamat bertemu, sungguh kesempatan berharga bagi kami semua dari lembah cemara Akan menjadi perjalanan menarik dan bisa menambah pengalaman buat cucu-cucuku bersanding dan berjuang bersama seluruh pendekar di Tionggoan Terima kasih Tek Ui Beng Cu Gahu, Tek Ui Sinkai ini adalah Sem Su Heng Ku, dan yang menjadi Toa Su Heng adalah Pek Ciu Ping, Jit Yang Sin Sian Mari Toa Su Heng Ku Ying Lun sudah bertindak langsung sebagai perantara untuk memperkenalkan rombongan dari lembah cemara dan para saudara seperguruannya Dan karena kedua, rombongan memang terdiri dari banyak anggota, maka perkenalan mereka berlangsung cukup lama dengan basa-basi yang normal antara sesama insan persilatan Tentu saja Cu Ying Lun yang menjadi perantara dan menyambung-nyambungkan percakapan agar pertemuan tersebut dapat berlangsung dengan baik Dan memang, dalam waktu singkat mereka kemudian terlibat dalam percakapan serius Namun karena perjalanan yang cukup jauh, hanya Hoan Tian Heng dan kedua putranya, yakni putra sulung Hoan Tian Kong dan adiknya Hoan Tian Bun yang menemani untuk bercakap-cakap lebih jauh Selebihnya, kedua istrinya dan semua cucu-cucunya sudah meminta untuk diantarkan beristirahat Sementara Cu Ying Lun mengajak Tek Ui Sinkai dan Pek Chiuping untuk dapat menemani-nya bercakap-cakap dengan ayah mertuanya itu Sebenarnya lembah cemara tidak pernah berniat mencampuri urusan Kang Ou Karena itu pernikahanmu dengan Bue Eji juga tidak mengundang orang-orang dari latar Kang Ou Tetapi beberapa bulan lalu, Gak Bomo merasa rindu untuk menemui adikmu Hoan Li bersama keluarganya Terutama Gak Bomo kangen dengan cucu luar Cu Siao Bue Eji Perjalanan yang hanya sehari itu, Gak Bomo minta ditemani Liang Ji sekeluarga bersama Anak tunggal mereka yang ingin berjalan-jalan menikmati Pemandangan menuju kota Sui Yang Mana tahu sepulangnya dari kota Sui Yang Mereka dihadang sekelompok orang yang mengaku sebagai utusan pencabut nyawa Dan dipaksa ikut ke pet insan karena menolak Mereka pun dikerubuti dan dengan kejinya membantai Gak Bomo Liang Ji sekeluarga termasuk cucuku yang baru berumur 10 tahun itu Peristiwa ini membuat semua keluarga kita dilembah cemara murka dan pada akhirnya memutuskan turun ke dunia Kang Ou Untuk melakukan pembalasan atas hutang berdarah itu Dan karena menurut letaknya Tian Chong San tidaklah begitu jauh dari pet insan sana Maka kami memutuskan untuk menemuimu terlebih dahulu di sini Lun Ji Dan kelak kami akan menuju pet insan guna menagih hutang darah kami di sana Dan demikian penjelasan Huan Tian Heng Tokoh besar yang meski sudah terlihat amat tua tetapi masih juga terlihat gagah dan tetap bersemangat Acik, maksud Gahu, Gakbo dan adik S.W.I.L yang sekeluarga terbunuh dalam kejadian tersebut Astaga, benar-benar kejadian buruk bagi keluarga kita Dan B.E.Moi malahan masih belum diberitahu mengenai kejadian buruk yang sudah menimpa keluarga kita ini Keluh Cuying Lun yang kaget mendengar kejadian maha buruk yang telah menimpa keluarga istrinya di lembah cemara Malahan sampai peristiwa buruk yang menelan Korban beberapa orang sekaligus, termasuk ibu dan adik dari istrinya itu Begitulah Lun Ji, kami memutuskan melakukan pembalasan dan sebelumnya juga memang sengaja meluangkan waktu ke Tian Chong San untuk memberitahu mu dan juga untuk memberitahu B.E.Moi, istrimu sekalian Dan berkata Hoan Tian Kong, anak tertua yang sekaligus menjadi pemimpin lembah cemara saat ini menggantikan ayahnya yang sudah semakin tua itu A.C.C., memang masuk di akal, tetapi, tahukah gahu seberapa besar kekuatan Butek Seng Pai yang didukung oleh utusan pencabut nyawa di Pek Insan? Mereka kini menggunakan markas di Pek Insan, tempat yang dahulunya adalah markas dari Pek Lian Pai Tanda tanya-tanya Chu Ying Lun di tengah-tengah kesedihan Yang amat mendera dan yang baru saja didengarnya itu Sepanjang perjalanan kami menghindari bentrok dan pertemuan dengan kaum pendekar Dan bahkan sering menyaru sebagai pedagang hingga mencapai Tian Chong San sini Sejujurnya kami masih belum mengetahui dan belum memperoleh gambaran yang jelas dan utuh kekuatan dari utusan pencabut nyawa yang ganas itu Dan mengenai E.C.H., siapa pula tokoh yang engkau maksudkan sebagai Butek Seng Pai itu Lun Ji apakah mereka juga adalah Sekomplotan ataukah kekuatan yang lain lagi bertanya Hoan Tian Kong karena ada yang baginya masih belum cukup jelas Sementara Chu Ying Lun kaget, karena keluarganya mau menuntut balas tetapi sama sekali masih buta dengan kekuatan lawan yang sedang mereka satroni itu Mereka kurang paham jika sedang berhadapan dengan kekuatan raksasa yang amat mengerikan dan amat hebat itu A.C.C.H., menyerang ke sana untuk saat ini adalah sama dengan bunuh diri Jika Gahu dan Kong Toako pernah mendengar nama-nama seperti Mohwe Ehud, maka dialah salah satu saja pentolan dari utusan pencabut nyawa Adalah murid tertua tokoh itu yang menjadi pemimpin utusan pencabut nyawa, dan mereka menjadi bagian penyerang dari kelompok lebih besar yang menamakan diri mereka Butek Seng Pai yang dipimpin Butek Sengong Bahkan Mohwe Ehud sendiri pun masih tunduk kepada tokoh yang amat misterius dan konon amatlah sakti mengatasi tokoh sehebat Mohwe Ehud sekalipun Dan, anggota mereka di Perkinsan, diperkirakan ada tahun seribuan jumlahnya malahan mungkin lebih dari jumlah itu Maka jika kita berhadapan dengan gabungan kekuatan yang sangat besar seperti itu, kunjungan kita ke sana sekarang ini akan sama dengan mengantarkan nyawa secara cuma-cuma berkata Cuyeng Lun Untuk menjelaskan kondisi yang mereka hadapi pada saat itu Pada dasarnya, keluarga lembah cemara memang belum paham dengan siapa mereka sedang berhadapan, dan untung tidak menyerang ke Perkinsan Sebab jika mereka langsung menerjang ke sana, maka kekuatan lembah cemara sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan lawan yang sedang bermarkas di Perkinsan sana Aceh, maksudmu Mohwe Ehud si tua bangka itu juga berada bersama dengan mereka dan menjadi bagian dari kekuatan lawan di Perkinsan terdengar suara rada jerih dari Hoan Tian Heng Jelas saja, meski lembah cemara cukup hebat dan sangatlah terkenal meski tidak berurusan dengan dunia kangong, tetapi nama seorang Mohwe Ehud tetap saja mereka kenal dengan sangat baik Nada suara Hoan Tian Heng jelas tergambar bahwa mereka juga tahu nama besar Mohwe Ehud itu Dan karena itu, wajar jikalau nada suara Hoan Tian Heng terdengar agak jerih, meski jelas saja tidak takut menghadapinya, apalagi karena urusan ini adalah urusan balas dendam Benar gahu, bahkan masih ada juga bersama mereka di sana sejumlah tokoh tua yang seangkatan dan sangat hebat, bahkan juga ada yang setingkat Mohwe Ehud kepandayan mereka Ya, memang amat banyak tokoh-tokoh tua yang entah kenapa pada bermunculan dan membantu Butek Seng P itu Maka, bisa kita bayangkan betapa sangat berbahaya melawan mereka tanpa persiapan yang cukup dan tanpa persatuan dengan dunia kangong, jawab Chu Ying Lun dan membuat Hoan Tian Heng dan kedua anaknya terdiam, sadar kebenaran atas perkataan Chu Ying Lun yang diucapkan barusan Terdiamnya mereka membuat suasana sejenak agak kening, tetapi hanya beberapa saat karena kemudian teku isinkai angkat bicara Hoan Loh Chiam Pue, kehadiran kami di sini, termasuk kehadiranku sebagai Beng Chu Tionggoan dewasa ini menggantikan Husin Kok Loh Chiam Pue, adalah dalam upaya mengumpulkan kekuatan dunia kangong untuk menempur pet insan Karena jika kita bekerja dengan terpisah dan dengan kekuatan masing-masing, maka upaya mengalahkan Butek Seng P saat ini adalah mustahil alias sia-sia Tapi, sebulan ke depan, semua perguruan termasuk Xiao Lim Si Ye, Hoa San P, Tian San P, Butong P, Kai Pang dan semua perguruan silat terkemuka, akan mengirimkan utusan untuk menggempur mereka Korban yang jatuh karena pembantaian mereka sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, sudah terlampau Banyak Karena itulah, kita mengumpulkan kekuatan untuk melawan dan menumpas kejahatan mereka Jika Hoan Loh Chiam Pue tidak berkeberatan, maka rombongan lembah cemara dapat saja bergabung dengan para pendekar Tionggoan untuk melawan dan juga membasmi mereka sebulan ke depan Sebagai Beng Cu Tionggoan, Lohu mengundang Hoan Loh Chiam Pue dan rombongan untuk ikut bergabung Tek U Isinkai dengan cermat dan cerdik masuk berbicara Dia sudah bisa menangkap bahwa urusan lembah cemara adalah urusan balas dendam Tetapi tanpa dukungan kekuatan yang cukup hebat, urusan mereka justru bisa terbengkalai Bahkan bisa menjadi korban sia-sia melawan kehebatan lawan saat ini Ketiga orang itu, Hoan Tian Heng dan kedua putranya tampak saling pandang dan tidak terlihat merasa takut jari lagi Tetapi, Hoan Tian Kong yang kemudian berkata dengan suara penuh nada optimist Kami lembah cemara tentu saja bersedia dan akan ikut bergabung dengan semua kekuatan yang bertujuan sama Tetapi, ada permohonan kami, biarlah untuk utusan pencabut nyawa Tolong secara khusus serahkan kepada kami dari lembah cemara untuk menumpas dan menghukum mereka Bagaimana kiranya Beng Cu bisa memberi keadilan bagi kami? Dengan pilihan ini? Tek Ui Sinkai merasa gembira, dan pengaturan siapa yang akan melawan utusan pencabut nyawa baginya tidak sukar diputuskan Karena berpikir demikian, maka dia pun berkata sambil tertawa Hahaha, baik, kita putuskan demikian saja Lembah cemara akan berhadapan langsung dengan utusan pencabut nyawa Hanya akan kami tambahkan beberapa orang untuk menandingi tokoh-tokoh mereka Tetapi itu pun akan diketahui langsung oleh Cui sekalian Bagaimana, apakah bisa diterima? Baik, kami setuju jika demikian Percakapan mereka pun terus berlangsung, bahkan semakin ramai dengan beragam topik pembicaraan yang hangat tentang dunia persilatan Hoan Tianhek semakin asik ditemani putra tertuanya bercakap dan bertukar pikiran hingga akhirnya memasuki waktu untuk makan siang bersama-sama Pada saat itu, hanya Ko Aiji yang tidak terlihat ada bersama mereka semua, maklum Ko Aiji sedang asik dengan pekerjaan dan urusannya yang lain Hanya saja, Hoan Wee, istri Cuying Lun, ketika mendengar ibunya meninggal, bahkan juga adik dan keponakannya Meski sudah bergabung kembali dengan ayah, kakak dan adiknya serta juga dengan Cuying Lun suaminya, tetap bersedih hati Bagaimanapun, dia menghabiskan masa kecilnya di lembah cemara dengan ibunya dan semua kakak dan adik-adiknya, maka dapat dipahami mengapa dia amat sedih dengan berita duka itu Meskipun demikian, dia mengeraskan hati untuk duduk makan siang bersama seluruh keluarga ayahnya, tetapi rasa sedihnya tetap saja sulit untuk dihilangkan Tetap tergambar dari seri wajah dan sinar matanya yang amat sedih dan masih sulit menerima berita itu Terima kasih telah menonton!